Intro Halo selamat pagi siang sore ataupun malam Yow ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari PX Hobbies Oke di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah diecast Yaitu Majoret yang kemarin baru saja saya dapet di Alphamart Pas kebetulan saya gak sengaja hunting Adanya tuh cuma mau beli jajan Tapi biasa naluri diecasternya keluar ya naluri huntersnya keluar Mampirlah ke rak display mainan Dan saya nemu 2 item dari Majoret yang menarik hati Ini udah ada di depan kita Yang pertama ini ada Rubicon Jeep Wrangler Rubicon Ini warna kuning udah pernah saya bikin reviewnya Yang belum nonton bisa klik aja di pojok kanan atas Atau nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi Nah sekedar informasi saja untuk si Jeep Rubicon ini Ini bakal keluar lagi atau sudah mulai beredar warna terbarunya Yaitu warna hijau Tapi disini saya belum nemu Semoga sih nanti saya bakal nemu dan saya bakal review juga Bakal kita sandingin bareng si kuning ini Dan satu lagi Yang saya nemu Ini ada si Audi R8 Nah ini menarik hati saya untuk meminangnya Karena sekilas kalau om lihat ya Bannya atau rodanya itu mirip kayak ban karet dari Hot Wheels Yang kalau om pernah lihat Apa tuh Super Tracer Han si Fair Lady Z Itu mirip banget Ini dia kebetulan saya punya Coba bandingin Mirip banget kan Antara ban yang di Majoret dan yang di Hot Wheels Sekilas itu mirip Mirip banget sama ban karet dari si Super Tracer Han Nissan Fair Lady Z ini Dan oke langsung aja ya kita buka si Majoret ini Oh iya untuk om yang pasti banyak yang nanya Om harga Majoret berapa? Harganya itu ini Rp27.900 Saya beli dua jadi Rp55.800 Belinya dimana om? Belinya di Alfamart Cek aja Alfamart terdekat di daerah om Oke langsung aja kita buka si Audi R8 ini Semenarik apa si Audi ini? Dengan warna hitam yang glossy Mengkilap ya Modelnya tuh convertible atau gak ada atapnya Sebelumnya tuh udah pernah ya Majoret ngeluarin Audi Cuma dia gak convertible Dia full ketutup semua sampai belakang Nah ini gak tau kenapa saya kepincut sama si hitam manis ini Jadi yang menarik hati saya tuh pertama karena warna hitam ini Kemudian modelnya baru ya convertible kelihatan lebih keren aja sih Kemudian di bagian depan bisa om lihat bagian depan ini lampu dia pakai Mika Nah gokil kan Majoret dengan harga segitu Rp27.900 Lebih murah dari Hot Wheels Lebih murah dari Hot Wheels Dia lampu depan dari Mika dan disini saya suka banget nih logo Audi nya Kelihatan banget ya dan di grillnya tuh ada strip warna silver ya Cakep sih ini saya suka banget Kemudian dia udah ada spion coy Kanan kiri udah ada spion Gokil kan Ini gokil sih Tapi gak semua Majoret Saya suka ya Cuma beberapa aja kayak si Audi ini Kemudian si ini Rubicon Terus ada beberapa model lain yang saya suka Nah spesialnya lagi karena ya ini tadi Saya ngeliat sekilas tuh mirip sama Hot Wheels ban karet ya Rodanya itu mirip ban karet dari Hot Wheels Dan setelah dilihat lebih detail atau lebih mendalam Ternyata itu dia cuma ban plastik Tapi ban plastiknya gokil sih Persis banget mirip kayak ban karetnya Hot Wheels Tuh dia ban plastik coy Cuma ban plastiknya beda sama Hot Wheels Kalau ban plastik Hot Wheels kan dia polos aja ya Gak ada gerigi-gerigi model gini Ini saya ada contoh Hot Wheels Nah ini kan sama-sama ban plastik Atau terbuat dari plastik Cuma kalau Hot Wheels dia gak ada Gak ada alurnya Tapi kalau si Majoret ini gokil sih Udah sekilas kayak ban karet ya Kemudian di bawahnya tapaknya itu ada gerigi-geriginya Jadi keren sih Oke itu kemudian Detailing belakangnya Nah lu gokil kan Gila gak tuh Sekecil ini skala 64 Harga murah Lebih murah dari Hot Wheels Dia udah dapet detailing yang super gila Tuh Ada detailing lampu belakang Logo Audi dan disini juga ada Apa ini Kecil banget Ada tulisan R8 disini Disamping logo Audi Oh gila sih ini Keren banget ya Asli ini keren banget menurut saya ya Bahan dari bodinya sendiri metal Sama kayak Hot Wheels Kemudian Kacanya juga dari Mika Basenya dari plastik Basenya cukup Apa ya Datar gini aja sih Gak ada detailing mesin Ataupun apa Dia cuma plat datar Datar begini Kemudian dia pake Rivet Kayak Hot Wheels juga Dan disini gak ada detailing ini ya Detailing Apa namanya Kenalpot Cuma sih dengan Detailing yang super kece ini Yang udah ada di mobil ini Saya udah Naksir Naksir berat Interiornya warna hitam Pokoknya ini hitam manis banget lah ya Gokil sih Cakep gila Gimana menurut om Dapet nilai berapa Untuk si Majoret Audi R8 ini Dari skala 1 sampai 10 Nilai berapa Yang menurut om Pas Atau cocok Untuk si Audi R8 ini Kalau Saya Saya mau kasih Nilai 8 deh ya Dengan ke Kegarangan Kecantikannya Keren Nah nanti kita lihat aja Bakal ada varian warna lain Gak untuk si Audi R8 ini Dari Majoret Kita tunggu saja Atau barangkali Disana udah Udah ada Om yang nemu warna lain Dari si Audi R8 Komen di bawah ya Ini sementara ini Saya baru nemu Satu ini Warna hitam Disini ada Silvernya ya Asli keren banget Ini layak banget Untuk diburu Silahkan barangkali Om ada yang berminat Bisa langsung cek Di alfamad terdekat ya Barangkali udah ada Restock terbaru Itu dia video review Tentang Majoret Seri streetcar Audi R8 ini Dengan warna Hitam metallic Hitam glossy Keren Bannya mirip Bannya mirip Bannya karet ya Kesimpulannya Dengan harga Lebih murah dari Hot Wheels Setepatnya 27900 Si Majoret Audi R8 ini Sangat cocok Untuk dijadikan Koleksi Die case kita ya Sangat Sangat cocok Itu menurut saya Gimana menurut om Bagus atau enggak Silahkan komen aja Di bawah Dan ya Segitu dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Jangan lupa Untuk like Comment Dan share video saya Biar saya makin semangat Bikin video-video selanjutnya Dan untuk om Om semua Untuk teman-teman semua Yang belum Subscribe channel Pexobies Silahkan klik tombol Subscribe Yang ada di bawah Dan Nyalakan juga Loncengnya Biar om dapat Notifikasi Ketika ada Video terbaru Dari channel ini Oke Segitu dulu Untuk video kali ini Sekali lagi Terima kasih banyak Dan Salam dekaster Indonesia Bye bye Sub indo by broth3rmax